Halo, Sobat Youtube semuanya. Toyota memperkuat jajaran SUV-nya di Eropa Barat dengan meluncurkan Toyota Highlander untuk pertama kalinya. Untuk kawasan ini, Toyota mengandalkan Highlander Hybrid. Highlander Hybrid akan menemani keluarga SUV Hybrid yang saat ini dijual di sana. RAV4 Hybrid, C-Hari Hybrid, dan Yaris Cross Hybrid. SUV Hybrid terbesar Toyota ini menggabungkan gaya ramping, dinamis, dan canggih dari SUV perkotaan premium dengan kekuatan, tenaga, dan daya tahan dari kendaraan all-wheel drive yang kokoh dan serbaguna. Platform GAKA yang dipakai oleh Highlander menampilkan bodisel yang ringan dan kekakuan tinggi dan dengan pusat gravitasi rendah, sehingga handlingnya gesit dan karakteristik jelajah jalan raya yang nyaman. Interiornya yang lapang menawarkan nuansa premium dan kenyamanan untuk semua penghuninya. Rentang geser 180 mm jog baris kedua memastikan akomodasi baris ketiga yang luas untuk dua orang dewasa, serta akses masuk ke luar mudah. Pintu bagasi dapat dioperasikan via kick sensor, di mana Anda hanya menggerakkan kaki dan tak memerlukan tangan untuk membukanya. Volume kargo mobil mencapai 658 liter hingga pukul 19 lewat 9 liter jika Anda melipat jog baris ketiga. Terdapat ruang underfloor di bagasi. Tersedia dalam pilihan skema warna black atau grafit, interiornya menawarkan kompartemen penyimpanan yang komprehensif, dilengkapi dengan soket-soket daya USB di area tempat duduk baris pertama dan kedua. Sejumlah peralatan premium disodorkan oleh SUV dengan panjang 4950 mm ini, yakni sebuah layar multimedia 12,3, konsol tengah dengan navigasi satelit, tampilan head-up, Apple CarPlay tanda merek terdaftar dan Android Auto Temp, pengisian daya telepon nirkabel, jog berventilasi, dan kaca spion digital yang dapat dinyalakan, dimatikan. Toyota Motor Europe membekali Highclender dengan teknologi hybrid generasi keempat yang dikawinkan dengan mesin bensin 2500 cm3 plus dua motor listrik, depan dan belakang, serta sistem baterai nickel metal hydride yang diparkir di bawah jog baris kedua. Motor listrik di belakang menjadikan mobil berfitur Aoi, All-Wheel Drive Intelligent. Sistem ini menghimpun tenaga 244 tenaga kuda dengan emisi CO2 hanya 146 ger per kilometer, dan konsumsi BBM, bahan bakar minyak. 6,6 L, 100 km berbasis siklus WLTP. Pengemudi bisa memilih mode berkendara mode, Eco, Normal, Sport, dan TRAIL. Keempat mode ini dapat digunakan ketika kendaraan beroperasi dalam mode EV yang dapat dipindahkan secara terpisah. Highclender Hybrid akan dipersenjatai dengan paket Toyota Safety Sense yang terdiri dari Pre-Collision System, PCS, dengan bantuan kemudi aktif untuk menghindari, dengan pendeteksian pejalan kaki sepanjang hari, dan pesepeda selama siang hari, Full-Rank Adaptive Cruise Control, ACC, ACC with Road Sign Assist, RSA, Land Tracing Assist, LTA, Land Departure Alert, ELDA, Automatic High Beam, AHB, dan Road Sign Assist, RSA. Semua keunggulan Highclender Hybrid di atas memang menggiurkan. Namun, meski sudah diluncurkan, jadwal penjualannya barulah di awal 2021. And, ah demikianlah informasi mengenai mobil Toyota Highclender, semoga informasi barusan bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kami agar tidak ketinggalan info otomotif terbaru, dengan mengeklik tombol subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!